Intro Dilansir dari FIFA Newstainment Erik Thohir sebut Sandiaga diusir dari pasar Bak Sandiwara Sinetron Ketua TKIN Jokowi Makruf Erik Thohir cukup gerah atas rekayasa dan fitnah Lagi-lagi muncul di publik saat pelaksanaan kampanye Ia menyebut peristiwa penolakan Sandiaga Uno saat berkunjung ke pasar oleh para pedagang Di pasar kota Pinang Labuan Batu Sumut sebagai sebuah sandiwara Kemarin juga ada isu di Sumut Dipasang-pasang poster ternyata yang pasang grupnya sendiri Ini kan bagaimana coba? Kata Erik usai menghadiri pertemuan dengan Direkturat Hukum Dan Advokasi TKN Jokowi Makruf di kawasan Jakarta Pusat Erik meminta kepada pihak kompetitor menciptakan situasi kontestasi pemilu Lebih mengedepankan gagasan dan program Kasus hoax Ratna Sarumpait Harusnya dipetik menjadi pelajaran Bagaimana kampanye dengan segala cara dilakukan untuk menyerang Jokowi Selaku Capres Petahana Kita mesti bedain dong Pemilu sama Sinetron, Sandiwara Pemilih itu memilih pimpinan yang bisa memajukan bangsa Indonesia Yang bisa membuat bangsa kita bersih dari korupsi, sejahtera, keadilan untuk semua Bukan yang sandiwara atau sinetron Kata Erik Terkait peristiwa itu Erik sendiri mengaku tengah mempelajari peristiwa penolakan yang terjadi pada Sandiaga Yang meminta tim hukum dan advokasi Jokowi Makruf berdiskusi terakhir hal ini Apakah ada pelanggaran pemilu yang dilakukan pihak kompetitor dalam berkampanye? Terima kasih telah menonton!